Partai Demokrat mengusulkan untuk memberikan tenggat atau deadline bagi bakal calon presiden Anies Baswedan. Sebagai baca pres Koalisi Persatuan untuk Perubahan atau KPP, Anies Baswedan diusulkan untuk mendeklarasikan bakal cawa pres pada Juni ini. Ada pun hal itu karena khawatir tingkat elektabilitas Anies sebagai capres semakin menurun. Hal itu diungkapkan oleh Ketua Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu Partai Demokrat, Andi Arief, pada Senin 5 Juni 2023. Deklarasi bakal cawa pres tersebut perlu dilakukan demi menjegah jarak elektabilitas Anies dengan capres lain semakin jauh. Di sisi lain, Andi menduga salah satu faktor pemicu elektabilitas Anies terus menurun dalam survei terbaru, indikator politik Indonesia karena bakal cawa pres tak kunjung dideklarasikan. Pasalnya, berdasarkan hasil survei indikator politik Indonesia, elektabilitas Anies sebagai baca pres menurun sejak Juli 2022. Andi pun meyakini Partai Rakyat dan Basis Pemilih Anies yang menginginkan perubahan pasti akan bergerak ketika cawa pres diumumkan. Ketika hal itu terjadi, mereka akan bersama-sama meningkatkan elektabilitas Anies sebagai capres 2024. Sebelumnya diberitakan hasil survei terbaru indikator politik Indonesia menunjukkan elektabilitas Anies menurun. Elektabilitasnya terpau jauh dari Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di posisi kedua dengan elektabilitas 34,2% dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto 38%. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!